Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang menangkap tiga kurir sabu-sabu yang ternyata dikendalikan oleh salah seorang narapidana di lapas kelas 2A Tanjung Pinang. Satu diantaranya, calon penumpang di bandara yang kedapatan menyembunyikan barang haram itu di celana dalam saat hendak terbang ke kendari Slausi Tenggara. Pria bernama Suherman alias Ujang ini tak menyangka, petugas di bandara Raja Haji Fisabilillah pada Kamis 4 Juli lalu mencurigai gerak-geriknya. Padahal barang haram yakni narkotika jenis sabu-sabu yang akan dibawanya terbang ke kendari Slausi Tenggara itu aman. Ujang pun tak berkutik setelah digeledah, ditemukan satu paket sabu-sabu seberat 158,17 gram di celana dalamnya. Ternyata penangkapan itu merupakan hasil pengembangan terhadap dua kurir lainnya, yakni Indrajaya dan Herdi Ependi yang sudah lebih dahulu diciduk Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang. Dari hasil pemeriksaan, para kurir sabu tersebut ternyata dikendalikan oleh salah seorang narapidana di lapas kelas 2A Tanjung Pinang berinisial H. Polisi menyebut, total paket sabu siap edar yang diamankan dari ketiga tersangka seberat 234,04 gram. H terhubung dengan Suherman dan Herdi melalui telepon genggam dari dalam lapas. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang mengakui hal tersebut. Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap pengawasan di dalam lapas. Untuk yang bersangkutan, saat ini kami amankan sampai dengan adanya ketentuan atau keputusan apakah menjadi tersangka atau tidak. Kalau menjadi tersangka, tentunya akan kami tempatkan dalam blokter sendiri untuk memperlancar urusan-urusan yang berkaitan dengan pemeriksaan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.